Gubernur Anies Baswedan telah melepas jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Setelah pensiun sebagai gubernur DKI Jakarta, ia akan menerima uang pensiun. Nantinya sebagai seorang mantan gubernur DKI Jakarta, Anies dapat menerima sejumlah uang pensiunan. Meski demikian jumlahnya tidaklah besar. Adapun besaran uang pensiun yang dapat diterima seorang mantan gubernur Jakarta, jumlahnya tak lebih dari 10 juta rupiah setiap bulan. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri pada 2017 lalu yang saat itu dijabat oleh Sumarsono. Saat itu Sumarsono tengah membicarakan besaran uang pensiun gubernur DKI yang bisa saja diterima oleh Basuki Cahaja Purnama alias Ahok, gubernur DKI Jakarta sebelum Anies menjabat. Anies juga berhak untuk mendapat tunjangan hari raya THR, dan gaji ke minus 13 bagi pensiunan pejabat negara. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam PP nomor 16 tahun 2022. Selamat menikmati! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.